Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu Salam sejahtera untuk kita semua Dimanapun kalian berada Semoga selalu sehat Dan semoga diberikan Rezeki yang berlimpah Juga berkah Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan bagaimana Cara mencegah agar Ayam yang kita pelihara Tidak mati mendadak Atau tidak gampang sakit Jadi Saat ini seperti sekarang ini Seperti di daerah saya Sekarang ini musim hujan Musim penghujan Dimana sinar matahari Jarang sekali untuk Muncul Jadi seringnya itu Turun hujan Sehingga ayam yang kita pelihara Baik itu ayam Ras Ayam buras Seperti ayam kampung Ayam bangkok Itu mudah sekali Terserang penyakit Bahkan Ayam yang Sehat-sehat saja Makannya lahap Ayam jago yang lahap Makannya sehat Esoknya bisa sakit Bahkan Mati seperti ini Jadi itu semua disebabkan oleh Munculnya penyakit Yang kita Tidak Antisipasi Untuk mengantisipasinya itu sendiri Pengalaman saya Caranya dengan cara Yang pertama Yaitu Kebersihan kandang Kandang itu Tidak boleh kotor Usahakan selalu Dijaga Kebersihannya Kotoran ayam itu Tidak boleh Dibiarkan menumpuk Terutama di musim Hujan seperti saat ini Menjadikan kotoran ayam Dan kandang ayamnya Lebih lembab Jadi harus terus Dibersihkan Kemudian yang kedua Adalah Pakan ayam Yang bersih Terutama Pakan yang Dikonsumsi Secara terus menerus Baik itu Dari dedak Fur Ataupun Dari pakan yang lain Dan Tidak hanya pakan Minumannya pun Harus bersih Karena Makanan dan minuman yang bersih Itu Faktor yang sangat penting Untuk Menjaga Sistem pencernaan Pada ayam yang kita pelihara Kemudian yang ketiga Jadikan Kesempatan Ketika ada Matahari yang muncul Karena setiap Musim hujan Tidak setiap hari Hujan terus menerus Pasti ada Sedikit Cahaya matahari Itu harus Dimanfaatkan Untuk Mengumbar Ayam Jadi ayam Dibiarkan Untuk bermain Di halaman Sangat bagus Terkena sinar matahari Dan Kunci yang terpenting Adalah Asupan Vitamin Dan suplemen Yang cukup Itu kunci yang terpenting Dan Yang paling utama Sekarang Adalah Vaksinasi Jadi Ayam yang Divaksin itu Sudah terbukti Tidak mudah Terserang penyakit Jadi Pencegahannya Dengan cara Vaksinasi Ketika ada yang bertanya Gimana Menggunakannya Atau Dimana Membeli Vaksin itu sendiri Nah Pembelian Vaksin Untuk Unggas Ayam Terutama Bisa dibeli Di Toko Pakan Toko pakan Toko pupuk Yang Biasanya Toko yang besar Ada Freezer Di tokonya itu Berarti Dia di dalamnya Menjual Vaksin Karena Vaksin Untuk Ayam itu Harus disimpan Pada suhu yang dingin Beku Dan kita pun Ketika membeli Membawa ke rumahnya Itu harus Dengan es batu Jadi Ayam Harus disuntik Dengan vaksin itu Pakai sistem Intramuskular Namanya Jadi Penyuntikannya Prosesnya Disuntikan Di atas daging Dan Di bawah kulit Untuk Ayam dewasa Ayam dewasa Di sini Dikatakan Sebagai Ayam yang telah Berumur Empat Bulan ke atas Sedangkan Empat bulan ke bawah Atau Ayam yang masih DOC Itu bisa Dengan cara Meneteskan Vaksin Ke Mata Ayam Sehingga Dengan Setelah Divaksin Ayam Tidak akan Mudah Terserang Penyakit Dan itu Sudah terbukti Oleh saya Ketika Ketika Ayam-Ayam Tetangga Saya Pada Musim Penghujan Atau Biasa Saya Di daerah Saya Namanya Penyakit Tetelo Itu Ayam saya Yang telah Dipaksin Itu Masih tetap Bertahan Dan Sehat Walafiat Sedangkan Ayam-ayam Tetangga Peliharaan Mereka Lewat Semua Itu Ayamnya Pada Mati Mendadak Dan Banyak Yang Sakit Juga Demikian Share Singkat Dari Saya Ini Jika Ada Pertanyaan Yang Akan Ditanyakan Atau Sanggahan Bisa Kalian Sampaikan Pada Kolom Komentar Demi Membangun Wawasan Kita Bersama Pada Dunia Peternakan Ayam Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh